Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat Weekend Bagi yang mau bermalam minggu sabar Bagi yang mau nonton di bioskop juga sabar Karena bioskop sudah buka Oke Terima kasih sudah hadir di kelas saya Ada 18 orang Oke Saya mohon maaf karena minggu lalu saya tidak bisa hadir Ya hari ini saya bisa hadir Oke Gimana sudah dilihat video yang saya kirimkan Tentang pajak Sudah ya Saya rasa itu videonya paling mudah untuk dimengerti Daripada saya menjelaskan Video-video itu juga ada di e-learning Bagi yang mau lihat atau membuka portal e-learning Di perpajakan juga bisa dilihat Oke Jadi kita akan mulai kuliah hari ini Ya sebenarnya saya cuma menjelaskan video itu kembali Begitu ya Supaya teman-teman bisa jadi lebih paham Oke Disini kan semuanya rata-rata sudah bekerja kan Sudah pasti lapor pajak kan Betul kan Ada yang belum bekerja Oh ada Belum punya NPWP Serli belum punya NPWP Oh udah punya Oke Langsung ada riset Yang penting NPWP nya punya Baik Baik Oke Jadi Kalau kita bicara pajak Begitu ya Pajak itu adalah Kita bilang aja itu pendapatan negara Salah satu pendapatan negara itu adalah pajak Pajak itu kita wajib bayar Bagi mereka yang memang harus membayar Ada orang yang punya NPWP Tapi gak harus bayar pajak Kenapa? Karena pendapatannya tidak sampai pagu pajak Atau titik pajak itu Ya misalnya Kalau dia lajang single Itu 50 juta pagunya 50 juta Artinya Pajaknya kena kalau dia punya pendapatan Di atas 50 juta setahun Misalnya dia punya 60 juta Maka 60 kurang 50 Yang dipajak itu cuma yang 10 juta itu Itu bagi single Bagi yang punya anak satu 55 juta Bagi yang punya anak dua Eh sorry Bagi yang menikah 55 juta Bagi yang punya anak satu Tambah lagi Bagi punya anak dua Tambah lagi Misalnya dia punya anak tiga 70 juta Di atas 70 juta Baru dia kena pajak Jadi Ibaratnya Ya seperti itulah Perpajakan kita Jadi ada pagu pajaknya Ya terkadang Ada beberapa hal isu Di masyarakat Pak saya Punya NPWP pak Tapi saya gak bayar pajak Berarti dia belum sampai Pagunya Ya belum sampai titiknya Tapi dia wajib lapor pajak Setiap tahun Laporannya apa? Nihil Dia gak bayar pajak Nihil Tapi itu wajib dilapor Ya Supaya kita tetap mengikuti aturan Perpajakan di Indonesia Oke Lalu Ada juga Isunya seperti ini Pak Kami bayar pajak Cuma kami gak pernah mendapatkan Efek secara langsung Benar Karena efek pajak itu Tidak langsung Dia gak langsung dapat ke kita Gitu ya Karena pajak itu kan harus Distort dulu ke pemerintah Lalu pemerintah membuat program Pemerintah membuat kegiatan-kegiatan Dan situlah uang pajak kita Pemerintah buat jalan Dan lain sebagainya Jadi seperti itu Untuk belanja negara Makanya efeknya itu tidak langsung Cuma Menurut saya secara pribadi Memang perlu Sebagai pembayar pajak Atau sebagai wajib pajak Yang selalu lapor Kita harusnya diberikan Fasilitas yang baik Contoh Orang yang rajin membayar pajak Kan kalau lihat kartu ATM itu kan beda-beda kan Ada yang gold Ada yang silver Ada yang biasa Sama Harusnya Ketika dia rajin membayar pajak Kartunya pun beda Lalu dia dapatkan fasilitas apa Misalnya Ketika dia Di bank Dia tunjukkan kartu itu Dia bisa dilayani secara langsung Nah seperti itu Maka orang akan rajin bayar pajak Itu manfaat dasar Yang Tidak berupa uang Tapi akan mendapatkan kualitas pelayanan Nah gitu ya Baik Itu harapan Tapi itu belum terjadi Itu harapan saya sebagai pembayar pajak Mungkin bagi teman-teman yang bayar pajak Nanti Suatu saat pasti punya harapan yang begitu Karena sampai sekarang Kenapa orang tidak bayar pajak Ya karena Efeknya tidak langsung Tidak langsung dapat Oke dia bayar pajak Terus apa Jadi karena efeknya tidak langsung Jadi memang beberapa orang Jarang membayar pajak Kira-kira begitu Oke Tadi di dalam video itu dijelaskan Pajak itu Ada namanya pajak penghasilan Ya itulah yang kita Setor setahun itu Dalam satu tahun Di akumulasi ya Pajak penghasilan Pajak penghasilan itu juga Nanti ada pembagian-pembagiannya lagi Nanti lebih dalam lagi ya Kalau disini kita Kulit-kulitnya saja dulu Pajak penghasilan Ada pajak Pajak bumi bangunan Jadi kalau kita punya rumah Sama punya tanah Ada pajak yang kita Setor setahun sekali Namanya bumi bangunan Biasanya Bulan Februari Kita sudah dapat Setoran Untuk membayar Pajak bumi bangunan Dari kecamatan Lalu nanti Akhir Agustus Kita wajib sudah bayar Kalau tidak Kena denda Oke Jadi seandainya saya Tidak bayar Pajak bumi bangunan Apa efeknya Efeknya adalah Rata-rata Kalau kita tidak Mau Mengurus Surat-surat tanah Kita akan Kesulitan Kenapa? Karena salah satu syarat Yang diminta adalah Atau kita bilang Disiplin Membayar pajak Bumi bangunan Itu syaratnya Jadi kalau kita tidak Lengkap PBB-nya Yang setahun sekali Kita bayar itu Maka mengurus Surat-surat tanah Kita juga Sulit Apalagi Membuat Surat-surat tanah kita Dari tingkat yang rendah Misalnya SK Camat Atau SK Lura Atau SK Kepala Desa Atau SK Notaris 7 SHM Butuh itu Jadi itu jadi Suatu persyaratan Mendirikan Membangunan Juga begitu Syaratnya itu adalah Kita sudah Banyak pajak Jadi Semuanya itu Punya hubungan Jadi dia tidak Terpisahkan Seperti itu Oke Apalagi tadi pajaknya Pajak Restoran Kalau teman Makan di cafe Pernah Tengok 10% Di bawah Betul Lihat nilai 10% Di tagihan Itu Kita lihat Halo 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 Suara saya Terdengar Tidak Halo Ini kita Belajarnya Dua arah Bukan satu arah Saya Tanya itu Ketika Teman-teman Belanja Atau makan Di restoran Teman-teman Pasti bayar Pajak restoran Yang 10% Di bawah itu Ada Restoran Atau cafe Yang tidak lagi Menaruh 10% itu Artinya apa 10% itu Sudah masuk Kedalam menu Makanan Jadi makanan Di situ Rata-rata Sudah ditambahkan Pajaknya Tapi ada juga Restoran Yang tidak Mau buat begitu Artinya dibuat Paling bawah Ada Pajaknya 10% Kita contohkan Aja Teman-teman Makan di mal Teman-teman Habiskan 1 juta 10 orang Makan di situ Artinya kan Teman-teman kan Biasa kalau makan Sama teman-teman Yang lain Pasti akan Tek-tean Atau CK-CK Atau Bagi-bagi Ini berapa 1 juta Makanannya Bagi-baginya Bukan baginya Bagi 10 Kalau bagi 10 Nanti Satu orang Bayarnya 100 ribu Bahaya Ketika nanti Waktu mau bayar Bil Kenanya itu Tidak mungkin 1 juta Kenanya berapa Kenanya nanti Berapa Iya 1 juta 100 Yang kasihan Siapa Yang bayar Terakhir Langsung Bangker Dia Dia udah Nyebab 100 ribu Dia bayar Pajak Teman-teman Yang lain Nah gitu Itu yang terjadi Untuk pajak Restoran Kena ke Pajak hotel Juga sama Pajak pariwisata Ya itu Bersama-sama Semuanya Itu ada 10% Berikutnya Adalah Pajak kendaraan Ya Teman-teman Ketika Bayar pajak Itu setahun Sekali ya Kendaraan Teman-teman Itu juga Dikenakan pajak Lalu Di dalam pajak Kendaraan Itu banyak sekali Biayanya Bahkan ada Namanya Asuransi Jasara harja Ya Dan lain sebagainya Itu ya Oke Jadi makanya Kalau teman-teman Disini mungkin Punya BPJS Ya Ini Saya kasih Pengetahuan Sedikit ya Kalau teman-teman Terjadi kecelakaan Di jalan raya Jangan pakai BPJS Nggak akan diklaim Maka Pajak Jasara harja Ya Kenapa Setiap kita Membayar pajak Maka Apabila terjadi Kecelakaan Di jalan raya Tentang kita Maka yang mengklaim Itu adalah Jasara harja Yang penting Lengkapi saja Formulir-formulirnya Ya Tapi kita harapkan Kita nggak kecelakaan lah Kan begitu ya Oke Karena meninggal Cuma berapa ya Meninggal 10 juta Mungkin Paling banyak Jadi jangan sampai Jadi kalau yang nggak Bayar pajak Ya Nggak bisa diklaim Nggak bisa diklaim Oke Itu ya Baru Selain Pajak Kendaraan bermotor Ada juga Pajak badan Itu pajak Usaha Gitu ya Artinya semua Perusahaan Di Indonesia ini Semuanya dikenai Pajak Ya Tapi Eh sorry Wajib lapor pajak Tapi belum tentu Bayar pajak Ketika dia tidak punya Pendapatan Ya dia tidak Bayar pajak Seperti itu Ya itu Itu kira-kira 4 jenis pajak Yang tadi dibahas Di video tersebut Memang Gitu ya Selama ini Yang paling melekat Sama kita adalah Pajak bumi bangunan Pajak Penghasilan Kemudian Pajak restoran Itu dekat Sekarang sama kita Dan kita sebenarnya Secara gak langsung Kita memang adalah Pembayar pajak Ya jadi Kita sebenarnya Sudah ikut Apa ya Ikut serta Berperan aktif Membangun Indonesia Secara gak langsung Tanpa teman-teman sadari Jadi kalau nanti Ditanya suatu saat Gitu ya kan Apa kontribusi Anda Sama Indonesia Oh saya rajin Bayar pajak kok Caranya kayak mana Makan di restoran Gitu ya Makan di restoran Bayar pajak bumi bangunan Gitu ya Sama bayar Pajak kendaraan bermotor Jadi itu Itu kontribusi kita Artinya kita semuanya Berkontribusi Kecuali di dalam ruang Di dalam room ini Ada orang yang Gak pernah bayar pajak motor Ya Jadi motornya Platnya udah mati pun Jangan-jangan Ada orang yang Gak bayar PBB Atau Ya kalau dia belum punya rumah Atau tanah Ya oke lah Seperti itu ya Itu dia Tapi yang paling dekat itu apa Pajak restoran Makan di cafe Makan di mana Kena pajak Artinya kita sudah Berkontribusi Jadi Gak usah malu Gitu ya Kita ini harus bangga Kita sudah bayar pajak Walaupun Pajak restoran Seperti itu Oke Kemudian Sebenarnya apa Yang membangun Indonesia ini Selain pajak apa Pendapatan Pendapatan apa BUMN Jadi kan Badan usaha milik negara Itu juga Gitu ya Punya profit Mereka lah Yang memberikan kontribusi Terhadap pembelanjaan negara Ya selain dari pajak Selain dari pajak Oke walaupun pada Kenyataannya Belum tentu Semua BUMN itu profit Belum tentu Ujung-ujungnya memang Pajak lah yang paling besar Pajak yang paling besar Jadi kita ini memang Betul-betul Objek pajak Yang harus Membayarkan pajak Bayangin saja itu Kalau di suatu Di suatu kota Itu ada berapa Perusahaan Mereka wajib bayar pajak Ya kira-kira segitulah Pendapatan daerah itu Ya Misalnya Perusahaan sekelas badan Ya Perusahaan badan Ya PT CV Itu paling mudah Ngitung pajaknya itu 1% dari omset 1% dari omset Jadi kalau ada Sebuah perusahaan Dia Omset 1 tahunnya 1 M Maka pajaknya 10 juta Mudah gitu aja Itu paling mudah Ngitungnya Omset 10 juta Masalahnya Ya Ada berapa perusahaan Di daerah itu Makan gitu Di sana ada 20 ribu perusahaan Wakti kali-kali saja Kalau itu Ya Itu kalau 1 M Kalau omset perusahaan itu 1 tahunnya 10 M Berarti 100 juta 10 juta 5 9 9 10 16